Juran Fernandes menjadi back tengah terbaik di Liga 1 2022-2023. Pemain asal Cape Verde ini tampil impresif bersama PSM Makassar. Dia mampu menjadi komando lini pertahanan. Pemain 27 tahun ini memiliki andil besar dengan minimnya gol yang bersarang ke gawang klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini. Tinggi badan yang mencapai 198 cm ini membuatnya selalu menang bola udara. Ditambah ketenangan, kelugasan, dan kemampuan membaca permainan membuat lini pertahanan PSM Makassar sulit ditembus. Juran telah membukukan 13, tekel bersih 40 kali intercept, dan 39 kali lakukan sapuan. Hasilnya, baru kebebolan 6 gol dari 10 pertandingan. Tak hanya Piawai dalam pertahan, Juran juga mampu membantu penyerangan. Will Up dibangun terkadang dari kaki pemain 27 tahun ini. Terbukti, dengan 244 umpan dilepaskan, 188 tercatat sebagai umpan sukses. Juran pun juga menjadi palang pintu pertahanan tersubur. Tiga gol telah dicetak, semuanya dari penalti. Ngamat sepak bola, Samsuddin Umar menilai, Juran memang memiliki kemampuan dalam membantu penyerangan. Kadang lepaskan short pass dan long pass ke depan, dan hal ini bisa dipahami oleh pemain depan, Everton Naskimento dan Willen Janpuling. Namun, ia harus ingat ketika menyerang juga harus siap diserang, makanya Juran tidak boleh terlalu jauh ke depan. Statistik Juran di benteng pertahanan mampu melewati statistik beg termahal Liga 1, Onred Skudela. Pemain 35 tahun ini memiliki nilai pasar 15,6 miliar rupiah. Kudela bergabung bersama Persija Jakarta. Dia pun memberi kontribusi nyata bagi tim macan kemayoran tersebut. Persija juga menjadi tim nihil kebebolan. Baru lima gol bersarang di gawang klub kebanggaan masyarakat Jakarta ini. Semua berkat Kudela, dia menorehkan 6 tekel bersih, 29 kali intercept, serta 16 kali lakukan sapuan. Namun, statistik ini masih kalah dengan statistik Juran. Selain Juran dan Kudela, salah satu beg terbaik saat ini di Liga 1 adalah Cleverson de Zouza. Pemain berpaspor berhasil ini, memiliki peran vital di lini belakang Madura United. Cleverson mampu membuat lini pertahanan solid, sehingga gawang Laskar sampai kerap baru kebebolan, lima gol juga. Dia mencatatkan 8 tekel bersih, 46 kali intercept, dan 32 sapuan.